Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan gerak parabola Namun sebelum kita membahas mengenai soal-soal yang akan saya pilihkan nanti Pada baiknya kita mengingat kembali konsep yang berkaitan dengan gerak parabola Yang pertama kita perhatikan gambar ini dulu ya Yang pertama harus paham bahwa gerak parabola adalah gerak yang merupakan perpaduan antara GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y Jadi kalau kita lihat sepanjang sumbu X ini Sepanjang sumbu X Sumbu X, ini V0X, kemudian ini VX, kemudian ada lagi nanti VX disini Nah ini sepanjang sumbu X benda bergerak GLB Berarti kecepatannya searah sumbu X ini atau sejajar sumbu X ini atau dalam arah bidang horizontal ini Kecepatannya selalu tetap Jadi kalau misalnya kita gambarkan digerak parabola Maka ada titik A misalnya disini Ada titik B Kemudian ada titik C Yang tentu saja kecepatannya berbeda-beda Jadi ada VA disini Berarti disini ada VAX Kemudian ada lagi VB Berarti ada VBX Kita biasanya menggambarkan vektor kecepatan itu menyinggung garis lengkungnya Garis lengkung dari parabola itu Itulah vektor kecepatan Ini VC Tentu saja sama dengan VCX Nah arah horizontal ini sebagai sumbu X Sumbu X Kemudian yang arah ke atas ini sebagai Sumbu Y Nah maka Berdasarkan konsepnya Untuk gerak arah Untuk gerak parabola pada arah sumbu X Itu terjadi gerak lurus Beraturan Terjadi gerak lurus Beraturan Yang tentu saja Nilai VAX Itu menjadi sama dengan VBX Sama dengan VCX Kemudian dalam arah sumbu Y Dalam arah sumbu Y Benda mengalami gerak Lurus berubah beraturan GLBB Gerak lurus berubah beraturan Berarti Kecepatan Dalam arah vertikal Atau dalam arah sumbu Y Misalnya ini karena ini VA Jadi VAY Kemudian Vector untuk VBY Ini VB VBY VCY VCY tetap tepat di puncak Atau di pada ketinggian maksimum Ini sama dengan 0 meter per sekon Ya Berarti dari posisi A ke B ke C Terjadi perubahan kecepatan Ada VAY Itu tidak sama dengan VBY Juga tidak sama dengan VCY Nah pada titik C Ini pada ketinggian maksimum Ya ini pada ketinggian maksimum Hanya ada kecepatan Dalam arah horizontal Atau VCX Sedangkan VCY nya 0 Itu ya Itu konsep Yang pertama Kemudian Kita lihat Di sini Formulasi yang berkaitan Dengan sumbu X Pada arah sumbu X Pada arah sumbu X Ya untuk V0X nya Itu besarnya V0 Cos alpha Sama juga dengan VX Karena GLB tadi ya Kemudian Jarak tempuh Sepanjang Sumbu X nya itu Sama dengan V0X Dikali waktu tempuhnya Atau VX Dikali T Untuk sumbu Y Berlaku gerak lurus Berubah beraturan Maka formulasinya VY Sama dengan V0Y Minus GT Jadi kalau kita Gambarkan lagi Ada benda tadi Bergerak Parabola Gini Dari titik 0 Misalnya gitu ya Ke titik T Titik T Ya waktu Sampai dengan Waktu tempuh Sejauh T Gitu ya Selama T Maka ini kan ada Kecepatan awal V0 Maka disini akan ada Kecepatan VT Benda ini Ditembakkan ya Atau digerakkan Dengan sudut Elevasi Kita misalkan Disini Alpha Maka V0 Ini bisa Dihuraikan Ke arah sumbu X Menjadi V0X Nah besarnya V0X Itu sama dengan V0 Cos Alpha Ya karena Dekat sudut Sedangkan Yang satunya V0Y Pada sumbu Y Ini sumbu Y Kemudian yang ini Dalam arah Sumbu X Ya Maka V0Y Sama dengan V0 Sin Alpha Nah kemudian Bergerak Sampai dengan Titik T Titik T Tadi Kita misalkan Sampai dengan Titik T Maka Sepanjang Geraknya Ada Jarak tempuh X Menurut sumbu X Dan ada Jarak tempuh Sejauh Y Menurut sumbu Y Nah waktu Yang ditempuh Itu ya Sepanjang Garis lengkung OT OT Ini 0OT Kemudian Sepanjang Garis O Ke titik Katakalah Ini titik T X Ya Jadi OT Kemudian OT Kemudian Juga Sepanjang Waktu Sampai dengan Titik Y Disini Tadi T Y Jadi O T Y Sepanjang Garis OT X O T Y Dan Garis Lengkung OT Ini Waktunya Harus Sama Jadi Waktunya Harus Sama Jadi T Waktu dari Titik O Garis lengkung Ke T Itu harus Sama Dengan T T T T T T Bisa Geser Ya Oke Harus Sama Dengan T Dari Titik O Ke Titik Proyeksinya Kepada Sumbu X T X Kemudian Harus Sama Juga Dengan T Sepanjang Garis O T Y Ya Jadi Dari Waktu Dari T Ke O T Ini Sepanjang Garis Ini Ini Konsepnya Jadi Formulasi Ini Bisa Diuraikan Dijabarkan Lagi Untuk GLBB Ini Kita Akan Jabarkan Sebentar Untuk Sebelum Keketerangan Rumus Kita Jabarkan Dulu Saya Mundurkan Dulu Oke Lanjut Ya Ya Nah Disini Bisa Duraikan Maka Nilai V0 Y V0 Y Itu Sama Dengan V0 Sin Alpha Maka VY VY Itu Sama Dengan V0 Sin Alpha Minus GT Ya Karena Nilai V0 Y Ini Ya Kemudian Untuk Rumus Yang Kedua Yang Untuk Rumus VY Kuadrat Sama Dengan V0 Y Dikuadratkan Minus 2 Dikali G Dikali Y Jadi Ini Titik Ini Maksudnya Dikali 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 Ya Maka VY Kuadrat Itu Sama Dengan V0 Sin Alpha Dikuadratkan Minus 2 Dikali G Dikali Y Jadi Titik itu Maknanya Dikali 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 Begitu juga Dengan Y Dengan Y Sama Dengan V0 Y Kuadrat Jadi Untuk Y Untuk Y Sama Dengan V0 Y Kuadrat Dikali T Minus Setengah GT Kuadrat V0 Y V0 Sin Alpha Dikuadratkan Dikali T Oh Ini Salah Rumusnya Ini Coret Keliru V0 Y Kali T Saja Jadi Tidak Kuadrat V0 Y Sin Alpha Dikali T Minus Setengah GT Kuadrat Itu ya Selanjutnya Ini Mengenai Beberapa Keterangan Rumusnya Tadi Ada Beberapa Rumus Pertama Mengenai Besar Kecepatan Kita Punya Besar Kecepatan Disini Rumusnya V sama Dengan Akar VX Kuadrat Ditambah VY Kuadrat Maksudnya Misalnya Tadi Benda Bergerak Dari Titik A Bergerak Parabola Kemudian Tiba Di Titik B Maka Akan Ada Kecepatan Yang Menyinggung Garis Lingkung Di VA Akan Ada Garis Kecepatan Vektor Kecepatan Yang Menyinggung Garis Di titik B Maka Nilai VA Ini Bisa Diproyeksikan Diuraikan Kesumbu X Namanya VAX Dan Bisa Diuraikan Kesumbu Y Namanya VAY Nah Besarnya VA Itu Sama Dengan Akar Dari VAX Kuadrat Ditambah VAY Kuadrat Ini Ini Maksud Dari Besar Kecepatan Tadi Bisa Juga Kita Gunakan Yang DB Ini Yang DB Ini Berarti VBX Dan Yang Ini VBY Ke VB Itu Bisa Ditulis Akar Dari VBX Kuadrat Ditambah VBY Kuadrat Nah Arahnya Ini Ada Sudut Oke Ini Ada Sudut Yang Dibentuk Ada Sudut Misalnya Kita Buat Sudut Sudut Theta Di Antara Vector VBX Kemudian Tadi Ada Ini Ini Ada VB Diuraikan Kesumbu X VBX Diuraikan Kesumbu Y Namanya VBY Ada Sudut Yang Bentuk Sebesar Theta Maka Tan Thetanya Sama Dengan VBY Itu Dibagi Dengan V B X Maka Akan Diperoleh Sudut Elevasinya Theta Theta Sudut Elevasi Sama Dengan Tan Minus 1 Saya Enggak Pakai Dalam Kurung Tan Angkat Minus 1 Dari VBY Per VB X Gitu ya Ini Untuk Tang Thetanya Sudut Elevasinya Atau Arahnya Kemudian Ada lagi Tinggi Maksimum Yang Dicapai Y Maksimum Ketinggian Maksimumnya Itu Sama Dengan V0 Kuadrat Sin Kuadrat Alpha Per 2G Untuk Jarak Mendatar Maksimumnya X Maksimum V0 Kuadrat Sin 2 Alpha Per G Untuk Jarak Maksimum Ini Untuk Jarak Maksimum Sin 2 Kuadrat Itu Bisa Dijabarkan Lagi Sin Kuadrat Sin 2 Alpha Yang ini Yang ini Sin 2 Alpha Ini Bisa Dijabarkan Sin 2 Alpha Itu Sama Dengan 2 Sin Alpha Cos Alpha Maka X Maksimum X Maksimum Bisa Dirumuskan Menjadi 2 V0 Kwadrat Sin Alpha Cos Alpha Per G Untuk Jarak Terjauh Atau X Maksimum X Maksimum Itu Jarak Terjauh Kemudian Waktu Untuk Mencapai Titik Tertinggi Untuk Mencapai Titik Tertinggi Berarti Pada Ketinggian Maksimum Ini Besarnya V0 Sin Alpha Dikali G Maksudnya Kalau Kita Ya Nah Benda Tadi kan Bergerak Dari Titik A Bergerak Parabola Maka Akan Ada Ketinggian Maksimum Misalnya Di Titik B Mencapai Ketinggian Maksimum Y Maksimum Maka T Dari A Ke B Sama Dengan Ini Yang Besarnya V0 Sin Alpha Per G Bergerak Dengan Kecepatan Awal V0 Terhadap Sudut Elevasi Alpha Maka T Waktu yang dibutuhkan Untuk mencapai Ketinggian Maksimum T AB Ini T Berarti Adalah T T AB Sama Aja Dengan T Maksimum T T Pada Ketinggian Maksimum Yang lengkap T Pada Ketinggian Maksimum T H Max Bisa Anda tulis Tadi Saya tulis Sesuai Dengan Gambar T AB Sedangkan Waktu Untuk mencapai Jarak Terjauh Katakanlah Jarak Terjauh Sampai Titik C Berarti Ada Lagi T Dari A Sampai Dengan Titik C Oke Ini Jaraknya Dulu Jarak Dari A ke C Berarti Jarak Terjauh X Maksimum Maka Waktu Dari A Ke C Itu Sama Dengan 2 Kali Waktu Dari A Ke B Nah Jadi Kalau Misalnya Waktu Untuk Mencapai Ketinggian Maksimum 10 Detik Maka Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mencapai Jarak Terjauh 20 Detik Karena 2 Kalinya Nah Inilah Yang Berkaitan Dengan Konsep Gerak Parabola Baru Kita Bisa Mencoba Untuk Menyesuaikan Soal-soal Berkaitan Gerak Parabola Perkaitan